Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menyanyi deska Silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing yang sudah bapak utarakan ini lalu Hari ini kita akan membahas mengenai Aishapsu Aishapsu Jadi kalau ditulis pakai huruf hiragaka itu A Kemudian I Kemudian Sa Kemudian Su Nah tujuan pembelajaran hari ini adalah Anda paham, memahami Dan nanti bisa menggunakan Ungkapan-ungkapan salam ini apabila kita bertemu dengan Orang Jepang Namun sebelum Masuk ke Pembahasan Aishapsu atau pembahasan dalam bahasa Jepang Seperti yang pernah bapak utarakan di minggu lalu Kita akan membandingkan dengan kondisi real yang ada di lingkungan Anda sekitar Jadi kita paham di satu kelas itu pasti memiliki beberapa perbedaan etnis Oleh karenanya sesuai dengan etnisnya masing-masing Silahkan Anda siapkan yang sudah Anda siapkan Ungkapan-ungkapan sesuai dengan suku dan etnis Anda Nanti kalau sudah, sudah disiapkan oleh Anda Bapak persilahkan dari etnis masing-masing Manju ke depan Kemudian menempelkan Ungkapan-ungkapan yang ada dalam etnis Anda Misalkan kalau dalam bahasa Jawa Ungkapan apa saja silahkan Anda tempelkan di sini Kemudian nanti kalau Sunda apa saja silahkan Anda tempelkan di depan Dan sesuai dengan Kalau bisa sesuai dengan pesertanya Jadi jumlah anggotanya Etnis Jawa dulu Bapak tunjuk ya langsung ya Etnis Jawa mana? Ya silahkan Maju ke depan Kemudian ditulis Apa namanya ditempelkan Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa Dibaca dulu Dibaca dulu Ungkapan pertama apa yang mau Anda tempelkan Dibaca dulu Beserta artinya Kemudian Anda tempelkan Berdiri dulu Anda serangkan dulu Apa yang mau Anda tempelkan Dibaca dulu Dibaca dulu Dibaca dulu Beserta artinya Baru nanti ditempelkan Saya dari kelompok Jawa Kompok 1 Jawa Kompok 1 Jawa Itu Membasakan Mengenjing Atau selamat pagi Oke benar Silahkan di Tenggara Ini dari Kelompok Masa Jawa dulu ya Sugam Mending Artinya selamat pagi Sudah cukup dari Jawa Sudah cukup dari Jawa Silahkan sekarang dari kelompok Langku ya enggak ini bahasa Jawa ya langsung nih disebutkan dulu apa ya silahkan di ini dari bahasa lampu Jawa Angkung berikutnya Sunda di sini dari bahasa Sunda yaitu wilu jeng enjing selamat pagi enggak deh terlebih masak bahasa betawi ini bahasa Jawa bahasa lampu bahasa Sunda kemudian bahasa betawi maka langsung kenapa ya agaknya terbatas makasih ya dari bahasa Tawi makasih yang pertama ini oleh semangat karena semangat ya di pasangkan oleh anda nempel juga nggak apa-apa nih sebelah sini juga nempel nggak jadi masalah koras manogot ya enggak silahkan bahasa Indonesia anda sudah paham Sunda umabung silahkan langsung selamat pagi ya pagi sekarang kita lihat ungkapan bahasa asing pertama yang pernah kita pelajari yaitu dari bahasa yaitu dari bahasa asing yang pertama kita pelajari di sini aja di sini aja good morning good morning anda sudah mahum dan sudah tidak apa tidak aneh ya familia dengan ungkapan-ungkapan itu ini adalah ungkapan-ungkapan yang berasal dari bahasa asing yang pertama kita pelajari waktu SMP kemudian juga sampai sekarang masih belajar bahasa Inggris kenapa Bapak ambil dari beraneka raga bahasa supaya anda bisa mengetahui bahwasanya ternyata ungkapan-ungkapan salam itu hampir sama hari ini saya akan bagikan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jepang mohon dengan amat sangat nanti disebutkan ungkapannya beberapa bahasa Jepang kalau sebutkan bahasa Indonesia anda langsung sebutkan bahasa Jepangnya dengan mengucapkan dengan lantang suaranya harus keras ya langsung gak perlu diskusi dulu begitu anda tahu langsung anda ambil jangan pakai acara diskusi-diskusi tahu ambil langsung suaranya dengan lantang apalagi kalau anda anak paki-laki siap selamat pagi selamat pagi hai selamat siap hai selamat pagi sambil diperlihatkan ya selamat istirahat oh ya seminasan ya itu adalah ungkapan-ungkapan di dalam jelas jelas sekarang kita game yang terakhir kita game game yang pernah diusulkan oleh anak dulu teman-teman anda di depan kemudian juga tadi pernah bapak usahakan beberapa salam dalam bahasa Jepang ada yang bisa mengingat mungkin oh ya kalau misalkan tidak bisa mengingat ucapkan ucapkan berhala sama tapi yang kompak suaranya lantang oh hayo gojaimasu oh hayo gojaimasu oh hayo gojaimasu konnichiwa konnichiwa konbanwa sayonara 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 o genki desu ka o genki desu ka o genki desu ka o genki desu ka gomenasai gomenasai sumimasen ada yang tahu apa perbedaannya antara arigato arigato gojaimasu dan domo arigato gojaimasu kanga kalau ada nolong arigato gojaimasu ekologi ormai ya kalau ada nolong arigato gojaimasu terima kasih banyak tapi bisa dicapai kepada teman sebagian kalau ada nolong kayak omong kan maaf tapi biasa itu jadi bawa bukan ungkapan maaf ya ou ungkapan terima terima kasih Terima kasih itu ada tiga, ada Arigato, Arigato itu yang selevel, yang seumuran, ada yang Domo Arigato Gojaimas itu sangat sopan, ya, kemudian kalau Arigato Gojaimas itu artinya bentuk standar, jelas ya, ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kasih waktu, sekitar 2 menit atau 3 menit, Anda harus bisa mengucapkan yang tiga, yang formal dulu, pagi, siang, sore, siap? Pagi, siang, sore Ini tesnya bukan tes lompok, tes pribadi Pagi, siang, sore Kalau Bapak tunjuk orangnya, langsung Anda ucapkan dengan lantah Misalkan Bapak ngomong, pagi, selamat pagi Langsung Anda lantah Anda berdiri, kemudian Anda ucapkan dengan lantah Siap ya? Siap ya? Pokoknya lantah Pagi Siang Malam Berikutnya, tiga yang kedua Tiga yang kedua Pilihannya adalah Terima kasih Ya Kemudian Sampai jumpa minggu depan Sama maaf Terima kasih Arigatou Gojaima Maaf Sumi Maseh Atau Gomen Asai Jumpa minggu depan Mata Raisu Jumpa besok Mata Asa Atau Dewa Mata Dewa Mata Jumpa besok Minggu depan Mata Raisu Maaf Sumi Maseh Sama Gomen Asai Mata Raisu Minggu Siap Siap Fokus Maaf Jumpa esok Dewa Mata Jumpa minggu depan Terima kasih Terima kasih lengkap Minggu depan Mata Raisu Besok Dewa Mata Terima kasih banyak Maaf Besok Minggu depan Minggu depan Maaf Pagi Pagi Selamat pagi Siap Malam Maaf Berjumpa esok Berjumpa esok Dewa Mata Berjumpa minggu depan Berjumpa esok Maaf Tidak ada pertanyaan Sudah mulai familiar Dengan mukapan-mengukapan yang Bapak bacakan tadi Jelas Tidak ada yang ditanyakan Asli bener Tidak 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 ada pertanyaan Apa Neng Karena Bialanya Suki maseng Sama Bukan Saya Sumi maseng Sumi maseng Itu Lebih cenderung Ke permisi Sumi maseng Jadi kalau misalkan Sensei Sumi maseng Wata Siwa Toiree Iki mas Jadi bolehkah saya Pergi ke Toiree Itu kalau sumi Maseng Nah gomenasai itu Kalau anda Walaupun agak jadul Boleh anda cek di youtube Boleh anda cek di youtube Itu ada satu lagu Lagu Jepat Yang nyanyinya Itadahikaru Boleh anda cek Tapi lagunya agak jadul Jamannya bapak Itu antara Bahasa inggris Sama bahasa Jepat Dimix jadi satu Judulnya Gome Naksai Itu boleh anda Lihat Dan boleh anda dengarkan Minimal Bahasa inggrisnya jago Bahasa jepangnya jago Karena dua bahasa Dimix Jadi Satu Ada lagi pertanyaan Selain itu Selain Keanak yang bertanya Kalau tidak ada Nanti bapak yang bertanya Ya main Dewa mata Sama Dewa mata Sama Mata Asta Sesungguhnya Kedua-duanya Sama Ya Dewa mata Mata Asta Itu Kedua-duanya Sama Boleh anda pilih Mana yang anda suka Dan kedua-duanya Artinya Berjumpa Esok Cuman Kecenderungannya Kita lebih mudah Mengucapkan Dewa mata Berikutnya Adalah Kita akan Mengadakan Permainan Permainan berikutnya Silahkan Tiap-tiap Kelompok Silahkan Satu orang Tunjuk Satu orang Tunjuk Satu orang Yang lain Perhatikan Ya Kalau bapak Mengucapkan Bahasa Indonesia Anda Mengucapkan Jepat Kalau bapak Mengucapkan Bahasa Jepat Anda Bahasa Indonesia Jadi langsung Di tes Hari ini Siap ya Siap Andainya Jangan lihat Gini dong Meng Siap Maaf Selamat Siap Terima kasih Banyak Selamat pagi Sampai Berjumpa Lagi Sampai Berpisah Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Mata Mata Raisu Juru Apa Apa Kalau ditanya Kalau Misalkan Ada Arigato Maka jawabannya Jadi Jadi kalau Kita Mengungkapkan Ungkapan Arigato Jawabannya Ini adalah Yang keras Do Itama Sitek Do Ita Semesta Sopi Sopi I Sopi Intek Sopi Siman Pada Sopi Sopi mengucapkan ini adalah beberapa yang harus anda tahu jadi kalau ada seorang mengucapkan kalau ditanya bisa jawab artinya apa kabar baik kalau ini artinya terima kasih sama-sama kalau di bahasa Indo kalau bahasa Jepangnya iya kalau iya bahasa Jepangnya apa coba mengucapkan sama-sama baik baik kalau sebagai mungkin yang malahun malahun bapak tanya kondisiwa neng teman siap wongkapan ohayu kutayimasu mata raisu dewa mata ada ungkapan ungkapan air satsu cuman kalau di bahasa Jepang kita sudah kenal apa yang sudah bapak sampaikan kepada anda dari ohayu gojayimasu sampai ogenki deska harus harus apa canggung ya minggu depan setelah acara ini selesai anda akan tes tesnya tes bisa jadi kalau bapak bicara pakai bahasa indonesia anda jawab pakai bahasa bahasa sebetulnya ada satu istilah lagi yang anda lewat yang sengaja bapak tidak utarakan tapi nanti kita utarakan di akhir-akhir dia ada yang tahu hubungannya dengan kebiasaan orang Jepang ada satu yang mungkin anda lupa kebiasaan orang Jepang berdoa 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 Karena kalau di Jepang Itu kalau kita mau makan Pasti mengucapkan itu Ya Sengaja Kenapa tidak ditulis ini Memang supaya Mengetes anda Kalau tidak kira-kira Pada saat kita mau makan Itu kita harus Kalau kita muslim Bismillah Ya Kalau orang Jepang Ini Ungkapannya Ya Yang mungkin Anda belum tulis Boleh anda tulis Ini adalah Umpapan Kembali Manta Tapi ini bukan doa Ini adalah Semua Adat Atau Kebiasaan Kalau orang Jepang Mau makan Selalu Masalah Ini artinya Ini artinya Menerima Menerima Pembelian Dari itu Jadi kita Bentuk Rasa Syukur Kita Kita Ini yang harus anda Jangan lupa Jadi kalau mau Makan Itu kita Mengatakan Kita Ada Bagaimana Walaupun tidak ditulis Ini sebagai tambahan Informasi Buat anda Jadi ini adalah Ungkapan Bagaimana Bagaimana Sebetulnya Kalau mau Nogita Kalau masuk rumah Nogita Kalau mau Masuk rumah Nogita Kalau Masuk rumah Ada Lagi Jadi Ternyata Aku suka Nonton Doraemon Tapi Tidak Fusyuk Menonton Ini Ungkapan Yang Ketua Bahasanya Tapi Bahasa Jepang Tanda Ima Baru Tahu Tahu Kalau Yang Suka Nonton Doraemon Pasti Tahu Aku Pulang Tanda Ima Itu adalah Terutam Pak Kalau Misalkan Musli Hukumahan Lampai Di Jepang Kalau Di jaraknya Ada orang Musli Ya Kalau Semuanya Orang Jepang Tanda Ima Nanti Dijawabnya Apa Jepang 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 Hampir Sama Dengan Indonesia Budayanya Jadi Beraneka Agama Budaya Kayak Di Indonesia Assalam Assalamualaikum Di Jawa Apa Kalau Di Sunda Ada Will Jepang NG Apa Nah Di Jepang Jepang Sama Kalau Mau Masuk Tanda Jepang 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 Mudah-mudahan Andanya Semakin Selalu Bergairah Asik Bergairah Untuk Selalu Belajar Bahasa Jepang 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 Terima kasih Atas Kerjasamanya Kemudian Atas Perhatiannya Mohon maaf Dengan segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih